Kali ke informasi lainnya, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat atau PPAD bekerja sama dengan kantor wakil presiden dan yayasan pun di amal peduli kasih YPP CTV Indosiar akan menggelar bakti sosial di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, 26 Januari mendatang. Persiapan sejumlah aksi sosial hingga penyerahan ribuan paket sembako sudah dilakukan di Ibu Kota, Jakarta. Sebanyak 3.000 paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, gula pasir, garam, tepung terigu, dan mie instan ini merupakan bagian dari ribuan logistik lainnya seperti selimut, obat-obatan, kacamata, alat-alat tulis hingga mainan anak-anak yang akan diterbangkan menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara dari Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta ke Kabupaten Wamena untuk selanjutnya diangkut melalui jalur darat ke Kabupaten Puncak Jaya. Kerjasama berbagai pihak, mulai dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, Kantor Wakil Presiden, Kepolisian Republik Indonesia, serta Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar menyiapkan 48 ton logistik untuk aksi sosial di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah mulai 26 Januari mendatang. Mengapa kita memilih Puncak Jaya? Karena memang saudara-saudara kita yang ada di Puncak Jaya butuh untuk melaksanakan operasi katarak karena kita pengen saudara-saudara kita itu bisa melihat terang. Itu yang menyebutkan bahwa topik kita adalah kita orang melihat terang. Bakti sosial rencananya dipusatkan di empat titik Kabupaten Puncak Jaya yaitu Distrik Nioga, Distrik Mulia, Distrik Ilu, dan Distrik Iyamo. Akan ada operasi katarak, bantuan alat tulis dan olahraga, pemberian kacamata, selimut, mainan anak-anak, serta pembagian paket sembako. Ini merupakan program kerja PPAD mendukung kesetaraan dalam aspek kesejahteraan khususnya di wilayah timur Indonesia. Ramaditya Domas, Fajrim Naulana, dan Triwibowo melaporkan dari Jakarta.